Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita masuk ke video yang kedua masih tentang persiapan ujian akhir semester kelas 10 untuk tahun 2020 ini nah sebelumnya kita sudah membahas tentang dinamika partikel yaitu tentang hukum-hukum Newton terus juga tentang penerapan hukum Newton dalam gravitasi tapi ada satu soal yang tertinggal yaitu tentang hukum Kepler nah hukum Kepler ini juga dia ada tiga itu nanti bisa dibaca lagi di bukunya tentang apa bunyi dari hukum Kepler itu yang sering keluar itu adalah tentang perbandingan antara periode dan juga jarak antara planet itu dengan matahari jadi periode dia mengelilingi matahari dengan jarak antara planet tersebut dengan matahari seperti itu nah ini itu adalah hukum Kepler yang ketiga ya hukum Kepler yang ketiga nah soal yang sering kali keluar itu adalah nah misalnya dia bilangnya seperti ini periode revolusi periode revolusi planet Ki planet Ki itu selesai 2 tahun itu selesai 2 tahun terus sedangkan habis juga pada habis ya sedangkan periode revolusi planet R gak jelas ya apunnya gak jelas itu dipapar sebesar 16 tahun nah terus apalagi perbandingan jarak antara planet Ki perbandingan jarak jarak planet Ki dan R terhadap matahari ya berapa ini sering keluar juga perbandingan jarak planet Ki dan R terhadap matahari atau bintang nah berarti bisa kita bikin disini diketahui periode itu simbolnya adalah T jadi karena dia Ki planetnya berarti T Ki 2 tahun periode revolusi planet R berarti T R adalah 16 tahun jelas ya tulisannya bisa dilihat oke jelas ya nah kemudian yang ditanya itu perbandingannya R Ki banding R R oke nah disini kita jawab kalau periode itu dia pangkat 2 kalau jarak itu pangkat 3 ya periode itu pangkat 2 jarak itu pangkat 3 ya betul T Ki per TR sama dengan R Ki per R R ini pangkat 2 ini pangkat 3 gitu ya nah kita masukkan dulu yang T Ki dan TR T Ki nya T Ki nya 1 eh T Ki nya 2 tahun tahunnya mau pincet bikin kan angkanya karena dia sama ya nanti kan mau dicoret juga eh 12 16 ya salah-salah aja R Ki per R R bikin nah oke nah ini bisa kita sederhanakan yang antara 2 dan 16 itu bisa sama-sama bagi 2 berarti 2 bagi 2 1 16 bagi 2 8 berarti 1 per 8 pangkat 2 sama dengan R Ki per R aduh gak bisa ini oke lanjut ini pangkat 3 nah yang ditandakan ini berarti boleh kita korektan dulu berarti 1 per 8 kali 8 sama dengan R Ki per R R pangkat 3 nah kebiasaan pijar ini kan pangkat 3 berarti ini harus di akar pangkat 3 ini juga akar pangkat 3 nah ini habis berarti tinggal R Ki per R sama dengan nah ini akar pangkat 3 dari 1 ya otomatis 1 akar pangkat 3 dari 8 adalah 2 ini juga 2 berarti bisa kita selesaikan disini ya berarti R Ki per R R sama dengan 1 per 2 kali 2 adalah 4 berarti perbandingannya adalah 1 banding 1 banding 4 seperti itu saja ya untuk ya periode dan jarak ini adalah hukum Kepler yang ketiga kita masuk ke materi selanjutnya itu tentang usaha dan energi usaha itu ada hubungannya dengan hukum Newton yang pertama tadi jadi kita harus tahu tuh harus tahu dulu gayanya nanti untuk menentukan usahanya adalah apakah dia jadi usahanya ada yang usahanya 0 walaupun usaha itu dia banyak yang dia lakukan tapi kalau dia tidak berpindah posisinya usahanya dikatakan 0 karena dia tidak berpindah ya jadi usaha dan energi jadi usaha dulu kita bahas jadi usaha ini usaha ini wnya w besar makanya itu teacher tadi pas di awal teacher bedakan antara usaha dengan gaya berat kalau usaha itu wnya w besar kalau gaya berat itu wnya w kecil jadi usaha w besar itu adalah gaya kali perpindahan ini gaya ini perpindahan jadi kalau misalnya sigma f nya 0 ya w nya juga 0 kalau sigma x kalau s nya 0 perpindahannya 0 atau istilah lainnya itu dia kembali ke awal ya kembali ke awal ya misalnya di putar-putar nih keliling komplek nah balik lagi ke rumah kalau di balik lagi ke titik awal berarti dia perpindahannya tidak ada gitu ya jadi perpindahannya 0 berarti usahanya juga 0 kalau misalnya usaha negatif usaha negatif itu dia berpindah ke sana tapi gayanya sebenarnya ke sini gitu jadi efek dari gaya yang tadi ternyata membuat dia tuh arahnya tuh berlawanan dengan gerak benda gitu nah itu usahanya negatif kalau usaha positif ya seperti biasa penting gayanya ke sana geraknya ke sana juga berpindah dia gitu nah ada komponen gaya dan ada komponen jaraknya perpindahannya gitu ya nah kalau untuk soal soal ini bisa macam-macam bisa variasi soalnya itu macam-macam gitu nah yang terpenting disitu adalah kita harus tahu kita harus tentukan dulu F-nya kemudian kita tentukan perpindahannya ya nah misalnya disini oh ya dan ada hubungan juga antara usaha dengan energi usaha itu adalah perubahan energi ya jadi perubahan energi ini kalau misalnya energi potensial misalnya energi energinya macam-macam ada energi potensial ada energi metik ada energi mekanik nah kalau energi potensial berarti EP yang pertama dikurang EP yang kedua misalnya kayak gini kita dari bentannya disini ke sini nah dari sini ke sini berarti kan yang ini lebih tinggi berarti gaya energi potensialnya eh gaya besar energi potensialnya lebih besar yang disini daripada yang di bawah nah makanya EP 1 dikurang dengan EP 2 selisihkan dia kurangi dia yang besar dikurangi kecil kalau misalnya dia W apa ini EP ya kalau dia EK nah misalnya awalnya dia diam kemudian dia bergerak dari sini nah gitu awal diam bergerak berarti EK2 yang lebih besar jadi kurangkan EK2 dengan EK1 sampai sini oke ya kita lihat dulu soalnya nah disini ini dicerhapus lagi ya tadi udah dicatat ya jadi nanti dicaptur setelah itu baru dicatat juga ya jangan sampai dilihat-lihat aja oke ini berfungsi sekali untuk persiapan ujian jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh langsung ke boleh langsung ke teacher kalau kalian teacher apa kalau kalian siswa berifat boleh langsung ke teacher divannya masing-masing kalau misalnya apa nanti ada teacher konsultasinya jadi kalian kalau misalnya ragu eh cer tuh kok cepet kali ingat jalan-jalan atau ceraku gak ngerti kalau online-online kayak gini bisa tanya aja gak apa-apa it's okay gitu ya jadi itu kelebihannya kalau kita online-nya jadi bisa lihat videonya bisa juga kita nanya jadi apapun tanya aja oke jangan ragu-ragu jangan sungkan untuk bertanya karena kalau sungkan kalian yang rubi sendiri loh gitu oke ya kita lanjut soalnya ya nomor 6 lagi aduh pintanya habis nomor 6 pintanya habis ini benar masa teacher bikin diketahuinya aja ya apa panjang diketahui katanya bendanya itu masanya adalah 80 kilo ya 80 kilo dia bergerak lurus ya dengan percepatan 2,5 hanya itu 2,5 meter per sekon kuadrat nah ini udah kebayang belum belum ya nah usaha yang diubah menjadi energi genetik setelah 4 sekon t 4 sekon yang ditanya berapa usaha yang dirubah usaha yang dirubah menjadi energi genetik ya berarti usaha yang dirubah menjadi energi genetik artinya usahanya tadi digunakan untuk menggerakkan si benda itu melalui energi genetik gitu berarti jawab nah apa W nya berarti kita pakai yang delta E K ya delta E K gitu nah oh ya disini katanya tadi mula-mula diam ya V1 nya adalah 0 oke nah disini V2 gak ada ya E K itu ada yang lupa rumusnya E E K itu setengah M V kuadrat sedangkan V nya disini cuma V1 yang diketahui V2 tidak diketahui nah berarti kita cari dulu V nya ya V2 itu kita pakai rumus kalau ini ada percepatan berarti kita pakai rumus hukum kedua atau pada gerak lurus berubah beraturan gerak lurus berubah beraturan GLBB GLBB masih ingat rumusnya semester 1 ya oh percepatan itu delta V per delta T ya kan berarti V2 kurang V1 sama dengan A kali delta T atau langsung juga boleh V2 VT sama dengan V0 ditambah AT nah ingat gak ini ada 3 rumusnya VT sama dengan V0 tambah AT plus minus ya terus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2S plus minus 2S atau S sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat itu juga harus diingat jangan lupa ya karena itu akan selalu dikenal selalu digunakan gitu ya dalam fisika gitu nah ini kita pakai VT atau V2 ya kita ganti jadi V2 jadi V1 V1 kita 0 berarti yaudah 0 ditambah ditambah A kita 2,5 2,5 boleh 2,5 kali T pikir gak sekon mungkin ya kali T nya 4 sekon udah 2,5 kali 4 itu 10 meter per sekon udah udah dapet ini udah dapet V2 kita masukkan langsung ke usaha usaha tadi EK2 dikurang EK1 nah EK1 ini setengah MV1 satunya V1 nya 0 berarti ini udah langsung 0 berarti tinggal yang si EK2 aja ini sama dengan 0 setengah MV2 kuadrat setengah kali 80 kilo kali dengan si ini 10 meter per sekon ini dikuadratkan ini boleh corek ini 40 kali 100 ya 10 kuadrat 100 ini satuan usaha adalah Joule berarti jadinya 4 4000 Joule kalau misalnya tengok soal jadi kalau misalnya nanti ujiannya dalam bentuk ABC dan dia mintanya dalam bentuk Joule berarti ini jawabannya tapi kalau misalnya dia minta dalam kilo Joule K K kilo Joule ganti jadi tiga angka 0 di belakang ini jadi huruf K K J sampai disini oke ya kita lanjutkan ke atau untuk energi itu banyak acanya variasinya itu sangat banyak sekali ya sangat banyak ini takutnya nanti tidak seburu membahasnya kalau energi potensial bisa dikurangi saja EP 1 kurang EP 2 seperti itu ini juga ada nih soalnya seperti ini nomor 7 mudah-mudahan muat gambarnya ini satu benda yang sama turun dia ke bawah sini ini tingginya H oh enggak jadi dia dari sini ke lantai ini tingginya H ini posisi yang pertama nih posisi yang kedua oke yang dari posisi yang kedua ini ke lantai itu tingginya 1 per 5 ini tingginya 1 per 5 H katanya nah jika balok diganti dengan balok dengan masa ini masa pertama ini M sekarang kalau M itu diganti menjadi 2 M nah gitu tentukan selisi energi kinetik saat ketinggian 1 per 5 H tentukan delta E K ketika sudah diganti antara M yang pertama dengan 2 M saat delta E K 2 ini maksudnya jadi kita tentukan satu-satu delta E 2 itu yang pertama yang masanya M dan delta E 2 yang masanya 2 M kalau pada masa M nah kalau pada masa M aduh speedolnya sudah pada habis kalau pada masa M itu kalau misalnya ditanya energi kinetik di tengah seperti ini cara paling gampang cara paling singkat itu adalah delta E E K 2 sama dengan delta E P saja ya jadi langsung dikurangi EP 1 dan EP 2 berarti N G delta N yang berubah itu masa gravitasi sama berarti yang berubah cuma H saja kurang saja berarti masanya M gravitasinya kali 10 oke ini gak dikasih tau sih oke kita bikin G aja ya gak apa apa ya G delta H nya H kurang 1 per 5 H berarti H ini kan 5 per 5 ya 5 per 5 kurang 1 per 5 berarti 4 per 5 berarti 4 per 5 M G H seperti ini dulu ini untuk yang pertama ini kalau masanya M kita coba lihat lagi di masa 2 M coba kita lihat nah EK 2 nya jadi gimana ek2 itu delta EP masih sama caranya cuma ganti M nya jadi 2M berarti M G delta H berarti M nya jadi 2M kali G kali H kurang 1 per 5 H habis disini berapa tadi 2 kali 4 per 5 berarti jadi 8 per 5 M G H dapat tau ya ini 2 ini tadi hal kurang selalu per 5 H kan tadi 4 per 5 4 per 5 kali 2 8 per 5 berarti delta EK 2 nya berarti kurangin yang besar dengan yang kecil 8 per 5 dikurang 4 per 5 M G H berarti 8 kurang 4 ya 4 per 5 M G H seperti itu jadi sampai disini paham ya ini untuk energi dan usaha kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya oke materi kita lagi tentang impuls dan momentum bisa hapus dulu ya aduh oh iya nomor 8 nomor 8 aduh tintanya habis nah impuls dan momentum impuls dan momentum ini ini mungkin kalian udah lihat video sebelumnya ya nah video yang udah ada itu dengan persiapan juga udah banyak kalau untuk momentum momentum itu simbolnya P P itu komponennya dalam masa dan kecepatan kalau impuls itu gaya kali delta T itu waktu yang sangat-sangat singkat jadi impuls itu terjadi sebentar aja dalam waktu yang sangat-sangat singkat gitu ya nah jadi ada hubungan antara impuls dan momentum ini impuls itu adalah perubahan momentum gitu ya ini mungkin udah kalian lihat di video-video sebelum ini menjijar hanya akan mengulas sedikit saja ya yang terus habis dari impuls dan momentum ini juga ada tumbukan nah tumbukan itu ada tiga yang pertama itu tumbukan lenting sempurna lenting sempurna itu dia secara sempurna mengubah arah dan kecepatan benda seperti itu jadi awalnya ini ada benda ini ada benda tabelkan nah lenting dia penenting dia secara sempurna itu namanya lenting sempurna jadi berubah arah dan kecepatan benda secara sempurna nah disitu ada namanya e atau koefisien restitusi kalau untuk lenting sempurna itu e nya satu jadi e itu adalah min delta v delta v per delta v aksen delta v aksen per delta v jadi atau bisa juga ini v1 aksen v2 aksen per ini speedonnya udah habis mentanya udah habis ini ya v1 kurang v1 kurang v seperti itu itu ya nah oke kalau misalnya dia untuk tumpukan lenting sebagian itu dia tuh kayaknya itu enggak sama dengan satu jadi kalau lenting sempurna e nya sama dengan satu kalau lenting sebagian e nya itu sama dengan kecil antara antara 0 dengan 1 0 kecil dari e kecil dari 1 jadi antara 0 dan 1 misalnya 0 dan 2 0 dan 3 setengah 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 itu e nya untuk si lenting sebagian terus juga kalau tidak lenting sama sekali kalau tidak lenting itu dia nyatu nyatu jadi benda yang satu dengan benda yang lain misalnya ini ada bola ini ada plastisin plastisin diam ya kan tep bola ini akan bersarang istilahnya bersarang di plastisin itu namanya lenting tidak lenting sama sekali gitu ya nah itu biasanya terjadi yang sering keluar itu soal yang seperti itu adalah pada apa peluru jadi peluru ditembakkan nah ditembakkan ke sebuah balok nanti peluru itu akan bersarang di balok itu kayak gitu nah untuk soal ini teacher akan melihat kita ambil yang ya oke ini caranya lagi ya oh ya tadi ada yang kurang itu hukum kekekalan energi hukum kekekalan momentum jadi momentum sebelum itu sama dengan momentum sesudah momentum sebelum itu terdiri dari dua buah benda nya di M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan setelah tumbuhkan M1 V1 aksen tambah M2 V2 nah ini sering keluar itu memang tentang tumbuhkan kalau yang ini kalau yang tentang momentum dan impuls ini yang sering keluar itu adalah tentang tumbuhkan karena yang gak sulit ya yang agak sulit itu memang tentang tumbuhkan ini nah misalnya disini ada diketahui aja ya bikin ya panjang peluru bermasa 15 gram jadi kita ketahui diketahui masa peluru 15 gram ini nanti aja kita ubah terus ditembakkan mengenai balok balok bermasa M B 105 gram oh 705 ya sorry 705 gram yang digantung pada tali dengan panjang tali nya panjang tali kita adalah 1,5 meter tali l tali aja kita bikin ya 1,5 meter ya nah peluru mengeram atau bersarang mengeram atau bersarang di dalam balok lalu balok berayun mencapai tinggi maksimum kalau mencapai tinggi maksimum pertama ini kan kayak gini ini ini 1,5 meter ternyata berayunnya itu sampai kesini nah nah berarti kan hal yang dicapainya itu sama dengan panjang tali gitu ya nah habis itu tali membentuk sudut 53 yang mana dia tali dia membentuk sudut 53 derjat dengan vertikal ya nah dia membentuk sudut 53 derjat secara vertikal kecepatan peluru saat ditembakkan dia 53 ternyata ini 53 kecepatan peluru saat ditembakkan kalau kecepatan saat ditembakkan ditanya VP jawab oke kita lanjutkan oke kita lanjutkan nah disini kan berarti apa namanya itu ada sudut 53 derjat ya katanya nah dia mencapai ketinggian maksimum sih katanya lalu balok berayun mencapai ketinggian maksimum jadi seharusnya dia mencapai tinggi maksimum berarti hanya yang 1,5 ya berarti kalau misalnya hanya 1,5 disini kan bisa berlaku disini apa energi ya jadi apa tadi dia kan sebelum ini V nya pas disini berarti terdapat energi potensial energi potensialnya MGH nah pas disini disini punya 0 dan oh ya disini terdapat juga V V akselnya berarti ya berarti usahanya itu sama dengan energi potensialnya V sama ini bisa kita cari langsung V akselnya VP nah VP ini bisa kita cari langsung dengan VP sebelum ya VP sebelum ini bisa kita cari langsung dengan MP tanpa MB per MB A4 2 B boleh boleh atau boleh juga cara yang panjang juga bisa tapi kan kita kan pengennya yang cepat aja ya karena dia ujian ya ujian itu kan waktunya terbatas gitu nah berarti masa MP nya 15 ditambah 705 ini dalam gram nanti kan bisa kita core nih P 705 gram akar dari 2 kali G nya 10 kali kita lihat dulu kalau misalnya D 10 nanti hasilnya performa ya kalau kita pakai yang G nya 9,8 kita lihat berarti ini 7 750 705 tambah 15 berarti 720 bagi 750 yang sama kan akar dari kalau kita cari ini hasilnya 2 kali 1,5 itu kan 3 3 3 dikali dengan 3 kali 9,8 itu 29,4 kalau misalnya kita pakai yang 3 kali 10 berarti 30 ya kan 30 itu 5,4 nah sekitar itu ya atau kalau akar dari akar dari 29,4 itu sama sih sekitar itu juga berarti 5,4 berarti 29,4 29,4 nah itu sekitar 720 bagi 705 kali 5,4 eh 5,4 dk dari 29,4 5,4 ini kalau kita selesaikan kali 720 bagi dengan 705 itu hasilnya sekitar 5,5 meter persekor atau bisa sih pakai cara yang panjang ya berarti nanti ini cara singkat ya ini cara singkat ini kalau cara panjang itu V P sama dengan V V V nah disini nanti di hukum hukum keketalan momentumnya MP MP VP tambah MB V B sama dengan MP tambah MB kali V aksen ini kan jadi dia ngawalnya berarti ini 0 berarti MP VP sama dengan MP tambah MB V aksen cari dulu V aksennya nanti baru dibagi sama ini berarti VP sama dengan MP tambah MB per MP kali V aksen V aksennya adalah akar 2 GH yang ini tadi nah makanya jadi masuk ke sini gitu ya sampai disini oke ya disini kita bikin MP sama dengan MP tambah MP per MP kali akar 2 D makanya sama dengan yang ini rumusnya ya nah gitu oke kita lanjutkan ke hukum eh hukum gerak harmonis lagi nak gerak harmonis atau gerak harmonis itu adalah gerak bolak-balik ya getaran bolak-balik gitu getaran bolak-balik bisa pegas bisa bandul ya getaran bolak-balik pegas dan bandul nah disini kalau untuk pegas dan bandul ini kalau untuk materi kan udah ya kemarin sama bicar linda nah kalau untuk soal secara umum ini nah ada namanya gaya pemuli ya gaya pemuli gaya pemuli itu fp fp itu min kx ya nah kalau untuk di bandul nah untuk di bandul dia mg sin theta itu gaya pemuli nya kalau untuk di pegas itu min kx ya terus juga apa periode dan frekuensi itu bisa dibaca lagi nah untuk soal soal disini kita lihat gimana ya misalnya ayunan dibuat dari seutas pali sepanjang angkanya jelek ya angkanya kurang bagus sebentar ya kita cari dulu soal yang angkanya enggak begitu sulit untuk di perjakan benda bermasa 300 gram digantungkan pada tali sepanjang 45 cm disimpangkan pada jarak 15 cm dari titik setimbangannya jika G nya adalah 10 tentukan bayi yang bekerja pada aliran tersebut nomor 9 diketahui masa sama dengan 300 gram atau 0,3 kilogram kemudian L nya 45 cm atau 0,45 meter terus disimpangkan pada jarak 15 cm dari titik setimbangannya Y nya atau A nya boleh atau Y A saja jadi karena simpang terjauhnya itu adalah 15 cm nah kemudian gaya percifatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat yang ditanya adalah F F nya F nya berapa apa-apa saja apa saja gaya tentukan gaya yang bekerja pada aliran tersebut nah kalau gaya ini berarti kan ada gaya 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 beratnya ada gaya pemulihnya juga ada nah disini ini ini kan 45 ini 45 45 45 Ayo kita menjadikan itu Mg Ini Mg Ini Mg Masih tetanya Jadi ada Ada F pemuli Gaya pemuli ada juga gaya geraknya Gaya geraknya itu sama dengan gaya pemuli Cuman arahnya aja yang berbeda Fp sama dengan Mg sin theta Sin theta nya dari mana? Dari A per L Berarti min 0,3 kali 10 Kan dalam kg Kali sin theta Berarti sin nya tadi 15 Per 45 Ya Ini Sama-sama bagi 15 1 Per 3 Berarti Ini dan ini sama Berarti Ini dan ini habis Berarti min 1 Nelton Gitu ya Itu Begitu ya Kemuli Kalau misalnya kita dikasih Pegas Misalnya Sebuah benda berisolasi 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 Berosilasi Dengan amplitude 10 dan frekuensi 2 hertz Kecepatan benda tersebut ketika energi kinetiknya sama dengan 10 Diketahui Tadi Amplitudo 10 Frekuensi nya 2 hertz Terus Berapa V nya Kalau misalnya EK nya itu Sama dengan 2 per 3 EP Ditanya adalah V Ini dalam kegas ya Nah Kalau seperti ini Kita lihat dulu Energi kinetik itu Setengah Setengah V Eh Setengah M V kuadrat Kalau energi Potensial itu Setengah Ka kuadrat Energi kinetik sama dengan 2 per 3 energi potensial Ini setengah M V kuadrat Ini Setengah Ka Kuadrat Setengahnya sama nih Ya kan Berarti V kuadrat Sama dengan 2 per 3 Ka kuadrat Per M Nah Udah Sampai disitu Nah Karena dia disini adalah Apa namanya nih Pegas Nah Kan ada hubungannya dengan frekuensi ya Kalau frekuensi pada pegas Frekuensi pada pegas itu 1 per 2 V Frekuensi itu 1 per 2 V Akar K per M Nah Ini ya Nah Frekuensinya ini 2 1 per 2 V Akar K per M Jadi kalau misalnya Akar K per M Kita cari misalnya Akar K per M Sama dengan Ini dikali ya Ini dikali berarti jadinya 2 kali 2 V Sama dengan 4 V Kita masukkan ke sini Ini kan V kuadrat Sama dengan 2 per 3 Ka kuadrat Per M Kalau diakarkan berarti jadinya V sama dengan A akar dari 2 per 3 Ka per M Nah Makan gitu ya Nah Kita masukkan ke yang ini tadi Berarti A nya adalah 10 cm Ya Ini dia minta ABC nya itu Dalam Hmm Soalnya Ini ga soalnya tadi Udah ga meter per sekuan Berarti 10 cm Ini jadikan Ke Meter Berarti 0,1 ya Meter Akar dari 2 per 3 Kali 4 V Ya Berarti jadinya Berapa ini Berarti jadinya 0,1 akar dari 8 V ke 3 Berapa ini у nic Hai 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 P emas Tau Kau Buar akarnya Ilang Eh Biar Biar per 3 Nyi Yilang Kita kali Kali 3 Per 3 Berarti jadinya 0,1 meter Angka dari Ketiga petik petiga Nah ini 8 kali 3 24 Sampai disitu dulu Untuk pembahasan Persiapan Ujian Akhir semester kelas 10 Yang terpenting sih Sering-sering bahas soal Sering-sering bahas soal Sering-sering latihan lagi Dan Jangan lupa konsultasi sama teachernya Kalau misalnya ada soal-soal yang Tidak dimengerti Ada yang kurang jelas Kurang jelas Kurang paham rasanya Dengan penjelasan teacher Bisa nanti ditanyakan kembali sama teachernya Yang bersambutan boleh Akhir kata teacher sudah hidup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih